Mungkin gencar ini Pak Menteri, penolakan dari kelompok kawan-kawan kita para pekerja. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga tentunya kami berharap bahwa tujuh fraksi di DPR itu juga merepresentasi rakyat. Dan kemudian secara konkret lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia, sekali lagi 30 juta masyarakat Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi ini terekam by name by address ada di kantornya kartu prakerja. Dan dari 30 juta lebih tersebut yang sudah memenuhi persyaratan untuk memasuki pelatihan adalah 5,6 juta. Sehingga 5,6 juta ini juga membutuhkan lapangan kerja baru. Jadi pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo. Dan jumlah federasi yang mendukung undang-undang cipta kerja juga ada 4 federasi buruh yang besar. Dan itu yang menjadi basis daripada laster tenaga kerjaan. Tadi Anda mengatakan juga pemerintah sudah tahu siapakah pihak-pihak yang ada di balik layar. Karena sudah ada man behind the scene dan pemerintah sudah tahu tindakan tegas apa-apa yang akan segera dilakukan kalau ini berlarut dan menjadi disrupsi. Pertama situasi sekarang adalah PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar. Jadi ini berpotensi untuk menyebarkan COVID. Oleh karena itu sebetulnya dalam PSBB sudah jelas aturannya. Dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri tetapi kepada masyarakat sekitar. Nah apabila jumlah mereka yang terpapar COVID meningkat, ya tentunya akan berabikibat juga kepada pemulihan ekonomi. Sehingga tentu kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai, ya cukup dalam tanda petik, ego sektoralnya yang cukup besar. Karena para tokoh ini tidak ada di lapangan. Mereka adalah di balik layar. Terima kasih telah menonton!